Ucul Lepas sih Oh, kameranya ketinggalan Oke Dimana gitu kan, temennya dimana nih lubang bautnya nih Hello, welcome back with me and this NSR R2TAK Project And we are the Earth Lepas Oke guys, jadi Ini adalah motor yang ibarat Apa nih Gue masih ngomong candi lagi Kali ini jangan candi kali ya gue sebutannya Membikin Piramid Jadi Ibarat kan, julukan-julukan seperti itu adalah Yang menandakan bahwa pekerjaan ini Yang bisa dibilang udah over cukup lama guys Jadi Ini gue lanjut lagi Dan di belakang gue udah setting-setting guys Jadi kalo kalian liat bentuknya juga Ini motor Basicnya adalah NSR R Kenapa gue memilih NSR R? Karena gue demen banget motor-motor jadul Ditambah lagi Dia berbasis 2 TAK ya guys ya Yang basicnya dimana Dia punya CC hanya 150 Tapi berhubung 2 TAK itu Ngejoak babeledagannya tuh lumayan guys Jadi buat kalian-kalian juga yang pengen Apa nih Kepo-kepo tanya Kemarin di Tiktok gue Di Instagram gue pada nge-DM Bang itu motor apa? Ya gue jawab hari ini Ini adalah NSR R guys Oke Yang pertama gue lakukan di motor ini Adalah conversion di wilayah bodi dulu guys Yang pertama gue lakukan untuk melakukan modifikasi di motor di wilayah eksteriornya adalah bodi Nah bodi sendiri kalo kalian liat Kalian tuh boleh cek motor-motor jadul zaman dulu ya Kayak contohnya satu Moriwaki guys RS Aprilia Itu ada yang kelas 125cc buat balap tuh guys Jadi ini basic bodinya tuh kayak Balap-balap jadul zaman dulu guys Ditambah lagi guys Gue pengen sih nanti ke depannya ada detil-detil finishing Yang pertama nih Ini gue lakukan pengecetan di warna putih Dove guys Agar gue bisa liat garis bodinya Lakukannya sudah pas atau belum Karena sangat mudah jika kita Melihat garis bodi itu sudah baik atau belum Dengan menggunakan warna putih Kalo kita menggunakan epoxy Itu kayak Masih beberapa bayangannya itu Dan epoxy kan berwarna abu-abu guys Jadi gak terlalu keliatan banget Namanya bayangan melakukan bodinya Berhubung ini project yang gue pengen detil banget Sampai akhirnya gue korbani nih Chat dasaran gue Si putih dari space shaker gue korbani nih guys Sampai akhirnya ketahuan semua tuh Ini yang kurang-kurang banyak banget Ditambah lagi guys Ini kalo kalian liat Bodi udah yang tadi gue sebutin Gaya-gaya Moriwaki guys Moriwaki 4 tak ya Tapi kalo ini 2 tak Jadi NS1 kali ya NS1 balap zaman dulu guys Nah Kalo untuk wilayah sektor kaki-kaki sendiri Ini adalah Velg Daichi Daichi for Honda ya Jadi Bisa dibilang Kalo kaki-kaki sendiri velg Ini gue menggunakan Daichi nya Honda Tiger guys Jadi ukurannya pas banget Dan dia Cuman cukup mengganti as depan Sehingga dia masuk ke lubang velg nya Jadi ini yang dirubah Hanya as depannya Dan kalo wilayah velg Kalian merubah Hanya di wilayah bearing velg nya Jadi ini udah plug and play Langsung ke shock Standar depan NSR Dan tentunya Dis brake nya sendiri Ini Dis Dis tuh kalo gak salah punya Apa ya ini ya Semacam Semacam CBR150 old gitu ya guys ya CBR150 old Dipasangkan langsung ke velg Daichi Tiger Yang tadi gue sebutin Jadi dia plug and play Langsung masuk semua Dan tentunya kalo Disini kalian bisa lihat bahwa Ini bracket nya mau Apa nih Dimana gitu kan Temen nya dimana nih lubang bautnya nih Jadi cuman ada cowo nya doang nih Si baut kan sebutannya cowo Nah si lubang nya Lubang ajaib itu ya Gue gak mau sebutin disini Gak ada nih Gak ada temen nya Jadi ibaratkan Gue harus sendiri Mengcustom Untuk wilayah bracket Di atas guys Jadi gue taro di wilayah sini nih Jadi ini nyantol Udah kenceng Hanya nanti ke depannya Gue bakal bikin kupingan Dari sini ketemu ini Jadi ada wilayah yang buat Nyantolin rem guys Ini bracket ada baut Gue bisa tanem disini Untuk memegang Si Apa nih Sparkboard depannya tuh Agar Gak geblek geblek gini ya Jadi kalo ini motor Kalo kondisi sekarang Kalian pake balap Di sentul Kayaknya ini bakal nyerakain orang nih Ini entah terbang Hingga kemana gak tau sih Jadi makanya gue akan bener bener Oh kameranya ketinggalan Oke Oke lanjut Jadi gue akan setting proper banget Ini untuk race use only Alias balap doang gitu ya guys Oke lanjut nih Nah kalo untuk wilayah Perstiran sendiri Ini gue sudah memasangkan gas spontan Punyanya idola anak bangsa Indonesia Pasti selalu menggunakan YZ punya Karena mungkin kalo punya Yamaha YZ itu emang di build SE alias special engine yang digunakan untuk performance itu khusus Jadi ini bener bener enteng banget guys Dan enak banget Ditambah lagi dengan ini Master remnya sendiri Ini Copotan moge sih guys Setau gue Jadi ini juga Gue yang seneng tuh satu guys Ini ada suara kliknya nih kalo kedengeran nih Nah Jadi tuh bener bener Ini nih emang digunakan race use only Dan gue pasangin semua ke Si motor gue Yang diberi julukan sama tunernya Adalah breng bang guys Gue sendiri gue gak tau Itu artinya breng bang apa Yang penting Dia selalu ngomong si breng bang si breng bang Sampai akhirnya gue juga sebut aja Si breng bang Oke gue terima kasih Lanjut guys Dan kalo kalian mau lihat Kalo di seputaran fairing depan guys Di wilayah atas Ini tanduk rusanya juga gue bikin custom Bukan tanduk rusanya yang dibotol warna hijau ya Bukan Bukan guys Ya begitulah pokoknya Yang penting ini adalah julukannya yaitu tanduk rusanya Ini gue custom sendiri Dan Sedang gue buatkan dudukan bracket aki guys Jadi Akinya ada disini Dan Nanti gue akan bikinin cantolannya juga Menyatu dengan tanduk rusanya Jadi semua Fashion all Function Approved guys Oke lanjut Dan kalo di wilayah belakang Yang bisa dibilang tuh agak sedikit menarik Adalah di wilayah swing arm guys Jadi Ini yang menurut gue bagian paling cantik dari Si breng bang ya Jadi ini adalah arm Aprilia guys 125 Yang bentuknya tuh tarikannya masih jadul Tapi udah banana Melambangkan seperti motor moge Itu udah banana semua ya Banana Jadi begitu Dan ditambah lagi shocknya juga Ini sudah gue ganti Ini kebeneran gue dapet yang plug and play ke rangka NSR Walaupun Sebenernya ini tuh Udah gue custom semua Dari as dalam ketemu rangkanya Ini juga Ke belakang ini sulit nih Nyari as seperti ini Dan sampai gue Custom sendiri nih Di asnya Ini bener-bener pekerjaan yang paling sulit di motor ini Adalah wilayah kayak di belakang Karena harus Memasukkan dari beberapa merek itu Sampai akhirnya bisa Dikawinkan dengan rangka NSR itu sendiri Jadi ini udah agak fully customnya Ini Kalo total rebuild begini Menurut gue udah 98% kali guys Yang tersisa tuh Hanya di wilayah rangka depan doang Si NSR-nya ini Nah Ditambah lagi Kalo mesin gue sendiri Kemarin Kebeneran gue ngobrol sama tuner gue Dan sampai akhirnya Dia sepaham sama gue Untuk meng-create Gimana caranya gue bisa bikin Si NSR ini Ngejoak-joak Tapi bisa dipake harian Sampai akhirnya Ini emang belum gue uji coba Tapi sudah nyala guys Tapi Ini sih katanya ilmunya seperti ini Kalo lu pengen punya NSR yang bisa dibilang kenceng Coba matiin aja RC valve-nya Nah sampai akhirnya ini RC valve-nya gue matiin Gue open terus Jadi Ya kayaknya sih akan ngajowak sih Mudah-mudahan ya guys ya Ditambah lagi guys Ini gue ada Ini Pemasangan seperti ini guys Ini yang paling spesial Yang kalian harus lihat secara detail Oke Let's go Let's go Cilukba Tadaaa Nah Ini adalah guys Kalo yang Ibarat gue bilang Motor 2TAC itu Tergantung di wilayah Perkarbuannya juga Jadi kalo karbu kalian tuh settingannya pas Penempatannya pas juga Dan speknya juga tepat Itu motor tuh pasti akan enak banget guys Gue jamin Jadi Ini gue menggunakan karbu ukuran 38 guys Kenapa gue pilih karbu besar? Karena emang Daleman mesin si NSR sendiri Pun ini Si Brengbeng Udah di upgrade secara total sama tuner gue Sampai akhirnya dia memerlukan spek ukuran 38 Tadinya gue mau bikin 41 Gue rimir menjadi 43 guys Tapi gak mungkin sih Kayaknya kegedean banget kalo untuk spek yang baru Mencapai seperti ini Jadi gue akhirnya menetapkan untuk Mengambil spek 4 Eh gak 4 38 guys Ditambah lagi Ini gue pasang nih Corongnya Ini aja nih kalo gue bisa bilang Pasti kalian pasti nanti di komen nanya Bang ini harganya berapa kalo ukuran Double Velo seperti ini Nah kalo ini sendiri gue beli kemarin di Tempat CNC ya Karena ini dibuat custom guys Untuk build khusus untuk karbu gua yang ini Gue nebus 950 untuk Nih double Velo nya doang Jadi 950 ribu corong ini guys Nah kalo Kenapa gue memilih Jatoh guys Jatoh Lepas Jadi kenapa gue alesan memilih double Velo juga Konon katanya Entah mitos Entah Kenyataan guys Katanya kalo memasang double Velo itu Tarikan Motor kalian tuh dari secara atas dan bawah Itu bisa kena Karena corongnya ada 2 Dan Menangkep anginnya pun Juga Kayak sih Apa nih Kalo ngeliat dari konstruksi sih emang bener sih guys Jadi dia kayak ada 2 corongnya Yang pertama kan corongnya kan corong utama nih Yang nyambung ke karbunya Nah yang kedua nih ada tambahan lagi Dia ukurannya lebih kecil Jadi Semestinya Jalur anginnya tuh terpecah jadi 2 Ada yang dari sini Dari sini juga Konon katanya Balik lagi ya Gue masih belum bisa membuktikan ini Antara mitos atau fakta Jadi ya Lebih baik Gue pasang aja gitu guys Gak perlu banyak bacot Jadi gue pasang dulu Nanti gue tes Mudah-mudahan pas tes ride Gue bisa kasih tau ke kalian semua Berfungsi atau tidaknya sih double Velo ini guys Tapi kalo dari secara look dan estetika Kalian bisa liat ini keren banget Dan gue sendiri jamin One day Andai Kalo gue mengikuti event Kontes motor Seenggaknya Gak malu-maluin lah si breng-beng ini Jadi estetikanya pun juga gue Bener-bener pikirin untuk anak gue satu ini Bisa dibilang juga Ini salah satu motor kesayangan gue Tapi gue tetep sayang sama anak-anak gue semua Alias motor gue tuh gue sebutnya anak guys Jadi semuanya Tapi ini juga yang lagi menjadi build priority buat gue sendiri guys Gue gak mau Ketinggalan momen lagi Karena gue udah gak sabar banget Pengen liat ini motor Melaju di jalan Jadi gitu guys Oke Gue lanjut lagi ke wilayah mungkin sebelah kini Oke lanjut ke wilayah kiri guys Jadi kalo kalian melihat dari sisi motor gue di sebelah kiri Yang unik adalah kenal potnya Gue rubah dari yang sebelah kanan Tadinya jalur standar NSR Gue custom nih kenal potnya Langsung gue rubah ke wilayah kiri Jadi ini motor tuh bener-bener kayak bukan motor pasaran di Indonesia Dan gue pun juga belum tau sih Apa perbedaan dan Masalah di area fungsinya guys Kalo memindahkan kenal pot ke wilayah kiri gitu Mungkin Kayaknya sih hanya dari segi estetika doang kali ya guys ya Jadi aneh gitu Keliatannya di sebelah kiri gitu ya Kayaknya sih begitu Gue sendiri juga belum research sih Tapi Gue melihat ini motor tuh akan Lucu banget gitu Secara Sekarang banyak banget di Indonesia tuh motor yang kenal potnya sebelah kanan kan Tapi dengan gara-gara cetusan dari otak gue Yang entah kenapa memikirkan Wah Kayaknya lebih seruan di kiri nih Jadi beda dari yang lain gitu guys Jadi Ya gue rubah ke wilayah kiri Ya gitu sih guys Gak tau sih fungsinya buat apa Yang jelas estetiknya bagus banget Wow Bagus banget Gitu Kalo kata gue Nah Menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah ya Jadi kalo lebih pantas sebelah kanan Ya gue No hard feeling gue pindahin lagi Kanan Paling orang-orang gue doang ya Pada Emang begini tuh Jadi emang ini adalah jalur aerodinamis Yang konon katanya secara mitos Kita bisa bilang Kita lihat juga nih Angin Jadi ini jarak ini emang harus deket ya Kalo dari teori aerodinamis Jadi untuk mengurangi turbulensi Yang ada penyangkutan angin di wilayah sini Jadi angin tuh langsung dipecahkan kesini Nah Kenapa ini panjang? Untuk memecah angin ke wilayah belakang Jadi gak masuk ke wilayah mesin Dan Menyangkutkan angin ke wilayah ban belakang guys Katanya sih begitu Gue sendiri juga kalo ngeliat teori aerodinamis terhadap motor Seperti ini Jadi Ini udah fully function build secara aerodinamis Dan gue approve banget guys Gue suka banget ini motor Oh iya Ketinggalan satu lagi guys Sebelum gue mungkin closing Satu bagian lagi yang paling unik dari ini motor Adalah wilayah joknya Jadi kalo balap-balap zaman dulu Itu menggunakan matras guys Sampai sehingga gue mencopot jok standarnya si NSR ini sendiri Yang tadinya gue mau bikin pake busa Alias empuk Ya kalo busa Ini nanti gue bakal menggunakan matras Matras yang buat yoga tuh guys Yang tipis gitu Warna hitam Jadi hamnya 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 Nah kalian bisa di atur motor Gitu ya sekalian Nah nanti tampilannya seperti apa Mungkin ada di next vlog pas finishnya guys Oke Dan jangan pernah bertanya guys Bang kalo ditilang gimana? Ya kasihin udah pasti ngelanggar Ya kan emang racing use only guys Jadi ya ga usah ada pertanyaan itu di komen gue bakal stress sih Jadi selama ini gue udah nyocot udah berbusa-busa nih mulut gue nih Ini buat apa? Ini kalo dibilang legal street or not? No Racing use only Ya guys ya Jadi kalo ada yang nanya Tilang ngap? Gimana ngap? Kalo ditilang? Ya pasti ditilang Mending kasihin aja gitu Udah kalian ga mungkin punya alesan Satu Ga ada spion Ga ada lampusen Ga ada Ga ada obat lah pokoknya garapan ini Gue ga tau lagi deh Pokoknya ga ada obat Udah Gue pusing dah Sama kesulitan terakhir guys Ini yang gue kasih tau Ini arm Aprilia Untuk Biasanya guys Arm Apa nih Arm Aprilia terpasang seperti ini Dipergunakan untuk rantai Aprilia di sebelah kanan Tapi kalo NSR Dia rantainya tuh ada di sebelah kiri Sehingga gue harus merombak wilayah chassis dalamnya nih Di armnya sendiri Gue potong Yang ibaratkan harus membuatkan rumah sendiri Untuk jalur rantai Itu kesulitannya guys Jadi Buat kalian jangan sampai terlena seperti gue Nah kalo gue dulu melihat itu Rantainya gue pikir kiri sama Jadi armnya tuh bukan banana guys Tapi banana bak Gue bingung kebalik sih Soalnya gue pasang Wah itu kebalik Oke Oke guys jadi hari ini Konten gue tentang si NSR BrengBeng segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye I sound white boy I sound white boy It sound white boy It sound white boy